Sebanyak 250 pelajar di Kabupaten Ceyapura menampilkan tarian kolosal mewarnai pembukaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 di Kabupaten Ceyapura pada 24 Oktober 2022. Tarian kolosal yang ditampilkan ratusan pelajar SMA ini menampilkan budaya adat tabi pada saat pembukaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang berlangsung di Stadion Barnabasiowe Sentani Kabupaten Ceyapura. Dari pantauan wartawan AI News di lapangan tampak penarik kolosal menggunakan atribut pakaian adat di mana bagian badan dilukis bercorat budaya Papua. Tarian kolosal ini menceritakan tentang bagaimana hidup keberagaman kebudayaan masyarakat adat Nusantara di atas tanah dan membentuk farmasi kata Kaman 6 tahun 2022. Pembukaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 tahun 2022 disatukan dengan rangkaian agenda Festival Danau Sentani dan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Pelaksanaan Kaman ke-6 di wilayah Adatabi Kabupaten Ceyapura berlangsung selama 6 hari, yakni tanggal 24 Oktober hingga 30 Oktober 2022. Dari Kabupaten Ceyapura, Konelia Mudumi, AI News Ceyapura melaporkan.